Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah kesempatan kali ini melanjutkan tutorial sebelumnya kalau sebelumnya di akun operator sekarang bagaimana cara mengisi nilai atau rapot P5RA di akun guru sekarang saya sudah di akun guru sudah login contohnya seperti ini ini masih kosong ya begitu Bapak Ibu ditunjuk sebagai koordinator langkah yang pertama setelah login yaitu silakan tambahkan proyek disini ada beberapa tema yang harus Bapak Ibu sesuaikan diisi dengan pelaksanaan P5RA di mandrasah atau masing-masing silakan temanya misalkan kewirausahaan kemudian proyeknya proyek keberapa dalam satu tahun itu minimal untuk jenjang MTS atau MA 2-3 ya misalkan proyek pertama judul proyeknya apa kita lihat contohnya saja agar lebih cepat atau Bapak Ibu bisa melihat di madrasahebat.com contohnya seperti ini ya judul proyeknya agar saya tinggal copy paste saja contohnya ini yang terjadi yang dilaksanakan di madrasah Bapak Ibu produk halal pilihan bijak O atau misalkan bisnis digital belajar jualan online ini contoh temanya ya kemudian deskripsinya silakan disesuaikan lagi-lagi dengan pelaksanaan P5RA di masing-masing madrasah oke kemudian save oke langkah kedua yaitu jangan lupa tentukan targetnya nah klik target ulangi lagi klik target kemudian tambahkan target nah di bagian sini ada beberapa pilihan lagi karena tentang kewirausahaan ini kaitannya dengan kemandirian bernaral kritis dan kreatif contohnya mandiri untuk dimensinya elemennya bapak ibu tinggal pemahaman diri nah disini tinggal tambahkan-tambahkan saja ya sesuaikan dengan penerapan P5RA di madrasah bapak ibu contohnya ini ya kemudian tambahkan lagi targetnya untuk sampel saya saya cukup tambahkan 2 saja oke setelah menambahkan target jangan lupa bapak ibu input penilaiannya oke selanjutnya jangan lupa bapak ibu klik di bagian penilaian di bagian penilaian tinggal bapak ibu sesuaikan sesuaikan nilainya misalkan MB itu mulai berkembang SB sedang berkembang kemudian BSH berkembang sesuai harapan dan SB sangat berkembang silahkan tinggal di checklist checklist saja oleh bapak ibu ini harus semuanya di checklist salah satunya saja misal untuk sampel contohnya seperti ini jangan sampai ada yang terlewat setelah itu jangan lupa klik simpan karena kalau ada yang terlewat biasanya akan tertolak salah satunya seperti ini checklistnya kemudian untuk yang pemahaman diri juga jangan lupa bapak ibu ini silahkan ini hanya sampel pengisian saja jangan lupa klik simpan oke kalau pengen menambahkan elemen lagi silahkan klik tambahkan anggap saja ini sudah selesai langkah selanjutnya yaitu tinggal bapak ibu setelah ini masukkan catatan si anak ini catatannya selama P5 RA seperti apa silahkan tinggal di isi dengan kondisi siswanya contohnya ini masing-masing siswa bapak ibu guru pasti punya catatan masing-masing ini sebagai contoh saja saya isi harusnya berbeda-beda Rio Ferdinand proyek berjalan lancar misalkan agar lebih personal tinggal di copy pasti saja Muhammad Pak contohnya untuk Alfida contohnya seperti ini oke setelah itu jangan lupa klik simpan langkah terakhir untuk koordinator yaitu tinggal klik kirim klik kirim seperti ini tapi jangan lupa walaupun sudah terkirim bapak ibu koordinator P5RA bisa membatalkannya manakala ada perubahan oke anggap saja ini sudah selesai kita cek rapot P5RA disini tinggal cetak biasanya di akun wali kelas atau di akun operator itu bisa untuk mencetak rapotnya nanti tinggal hasilnya seperti ini misalkan Alvida rapot P5RA kita lihat cek nah hasilnya contohnya seperti ini silahkan targetnya diisi ini hanya sebagai sampel untuk pengisian P5RA tahapan-tahapannya mudah-mudahan ada gambaran kurang lebihnya mohon maaf sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa juga subscribe channel madrasah hebat bermartabat jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar insyaallah akan berusaha kami jawab dan jika ada request tutorial yang lainnya silahkan tulis saja di kolom komentar oke sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati